Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Pada malam tanggal 12 Januari, jalan-jalan ibu kota Yaman dipenuhi dengan perasaan yang mendalam. Jutaan warga Yaman yang bersemangat, bersenjatakan senapan Kalashnikov, turun ke alun-alun kota yang luas. Semangat mereka terus bergema. Berita serangan AS dan Inggris ke Yaman baru-baru ini memicu kemarahan mereka bersama. Tujuan, maksud, tokoh yang memiliki nilai diplomatik yang signifikan, duta besar Inggris untuk Iran. 24 juta orang Yaman marah terhadap tindakan ini, yang dianggap sebagai serangan terhadap kehidupan itu sendiri. Para demonstran dengan bangga membawa bendera Palestina dan Yaman, dan mereka mengacungkan senapan dan spanduk untuk menunjukkan rasa solidaritas yang mencolok. Alun-alun raksasa itu berubah menjadi lautan perbedaan pendapat, dan mereka bersatu dalam suara mereka, menyerukan, matilah Amerika, dan matilah Uni Inggris, matilah Israel, kepada musuh mereka. Warga Yaman menyatakan kesiapan mereka untuk berperang langsung dengan Amerika Serikat dan sekutunya di tengah keadaan yang tidak menentu ini. Seorang pengunjuk rasa, Abdul Azim Ali, berbicara dengan tekad yang kuat, mengakui bahwa mereka harus menghadapi pilihan yang sulit, menang atau kalah, hidup atau mati syahid. Sentimen mendalam ini bergema di seluruh dunia. Di Teheran, Iran, sejumlah orang, termasuk mahasiswa Iran, mengecam serangan besar-besaran yang dilakukan AS dan Inggris di Yaman. Di depan kedutaan Inggris, demonstrasi masal terjadi, dan para duta besar Inggris dan Amerika Serikat sekarang menjadi pusat kemarahan umum. Sejarah Yaman meninggalkan jejak yang tak terhapuskan, menunjukkan bagaimana perasaan kolektif memicu seruan untuk keadilan dan perlawanan terhadap kekerasan.